Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 23 September 2020, kita akan bersama-sama mengikuti Studium Generale bersama Pendiri dan Direktur Sekolah Institut Ibu Butet Manurung dengan tema Panggilan Kemanusiaan untuk Generasi Muda. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut-Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. kami silahkan dengan hormat Prof. Wijaya Marto Kusumo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang dan selamat siang kepada peserta KU 4078 Studium Generale. Para hadirin, dimanapun Anda berada, dosen pengampu, kolega, dan tentu saja rekan-rekan mahasiswa ITB yang saya banggakan. Selamat siang dan selamat menonton! Selamat sehat selalu ya! Semoga kita semua diberi kesehatan! Amin! Selamat berjumpa kembali pada kuliah Studium Generale KU 4078. Mewakili Rektor ITB, saya mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita kali ini, yakni Ibu Butet Manurung dari Sekolah Rimba. Beliau ini seorang aktivis lingkungan yang namanya sudah malang melintang di jagad dunia pendidikan lingkungan. Jadi Ibu Butet, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir bersama-sama kami di kampus ITB, walaupun secara virtual. Insya Allah nanti kalau keadaan sudah lebih baik, Ibu boleh main kemari secara fisik. Saya jelaskan sedikit tentang tata tertib kegiatan kuliah ini. Jadi acara ini terdiri dari dua bagian. Nanti bagian pertama itu kami persilahkan Ibu Butet Manurung untuk menyampaikan materi. Tadi judulnya kalau tidak salah, Panggilan Kemanusiaan untuk Generasi Muda. Itu kurang lebih sampai jam 10 barangkali. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, oleh karena itu nanti acara ini akan dimoderasi oleh kawan saya, kolega saya, Pak Dr. Henry Samsudin. Terima kasih ya Pak Henry sudah berkenan. Yang juga beliau ini salah satu tim pengampu mata kuliah KU 4078. Saya juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan kerja, tim kerja. Terutama kepada Pak Dr. Pras Tio. Pak Pras ini adalah Direkturat Kemahasiswaan. Dan tentunya juga semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Jadi tadi saya lihat ada beberapa pengampu, kalau tidak salah ada Pak Dr. Epin dan rekan-rekan. Nah, Ibu Butet, tanpa mengurangi rasa hormat, saya nanti mohon izin ya Bu ya untuk meninggalkan acara ini pukul 10 karena ada kewilirat lain. Tapi saya senang sekali Ibu bersedia hadir untuk membagikan pandangan-pandangan dan pengalaman-pengalaman Ibu. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Saya pun juga ingin mendengarkan, tapi saya tidak bisa sampai akhir ya, jadi hanya sampai dengan jam 10. Sekali lagi, atas nama Ibu Rektor, Rektor ITB, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Butet Panurung. Dan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim, saya buka acara studio general ini. Dan untuk itu saya tersilahkan Pak moderator, Pak Endri Samsudin, untuk mengambil alih moderasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator dalam sesi kuliah studium general hari ini. Yang saya hormati Sekretaris Institut Pak Pijaya, Kepala Biro Komunikasi dan UMAS Bu Naumi, Direktur Kemahasiswaan ITB, Pak Pras, Koordinator dan Dosen Pengampu Kuliah Studium Generali, Permisa Live Streaming di YouTube ITB, dan seluruh mahasiswa peserta kuliah KU 4078 Studium Generali, yang berbahagia yang saat ini sudah hadir di ruang Zoom kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang untuk peserta semua, terutama yang berada di Indonesia bagian timur. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendri Samsudin, saya dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, yang saat ini juga diberi amana sebagai Kepala Subdirektorat Bimbingan Konseling di Ditmawa ITB. Alhamdulillah pada saat ini telah bergabung bersama kita narasumber yang sangat inspiratif, yang akan berbagi pengalaman dengan tema panggilan kemanusiaan untuk generasi muda, yaitu Ibu Saur Marlina Manurung atau lebih terkenal dengan Ibu Butet Manurung. Beliau adalah Pendiri dan Direktur Sokolah, institut yang fokus pada literasi dan advokasi untuk masyarakat agar Indonesia. Izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Ibu Butet Manurung. Ibu Butet lahir di Jakarta tahun 1972, mengembangkan hobi petualangan saat kuliah di dua jurusan sekaligus, yaitu antropologi dan swastera Indonesia di Universitas Pajajaran Bandung. Tahun 1999, Ibu Butet bergabung dengan LSM Konservasi Warsi Jambi. menjalankan program pendidikan untuk orang rimba, masyarakat adat yang hidup nomadik di hutan Jambi. Pekerjaan ini mengantar beliau dan empat rekannya mendirikan Sokolah, organisasi non-profit yang menyediakan kesempatan pendidikan bagi masyarakat marginal di pelosok Indonesia. Dan Alhamdulillah telah memberikan literasi kepada lebih dari 10 ribu orang, baik anak-anak maupun dewasa. Sebagai edukator dan aktivis, Ibu Butet menerima berbagai penghargaan internasional seperti UNESCO Men and Biosphere Award di tahun 2001, Time Magazine Hero of Asia di tahun 2004, Ashoka Fellow di tahun 2006, Asia Young Leader 2007, Young Global Leader 2009, Ernst & Young Indonesian Social Entrepreneur of the Year 2012, dan yang terakhir, Asia Nobel Prize, Ramon Maksaysay Award 2014. Jadi banyak sekali penghargaan yang sudah beliau terima. kemudian tahun 2011, Ibu Butet menyelesaikan Master Jurusan Antropologi Terapan dan Partisipasi Pembangunan dari Australian National University. Dan pada tahun 2012, telah mengikuti kursus Global Leadership and Public Policy di Harvard Kennedy School, Universitas Harvard USA. Ibu Butet telah menulis buku Sokola Rimba di tahun 2007, dan saat ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Jungle School di tahun 2012. Buku ini juga diadaptasi ke dalam film dengan judul yang sama oleh Sutradara Mira Lesmana dan Riri Riza di tahun 2014. Diputar di berbagai festival film internasional dan menangkan penghargaan di Fukuoka dan Hainan China. Ibu Butet sudah menikah dengan laki-laki berkebangsaan Australia, saat ini memiliki dua putra, dan menghabiskan beberapa bulan dalam setahun di Kambera Australia. Saat ini Ibu Butet lagi di Kambera. Susunan acara pagi ini, Ibu Butet akan menyampaikan materinya selama lebih kurang 50 menit, sampai dengan pukul 10 lewat 10, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa selama lebih kurang 20 menit. Silakan kepada mahasiswa yang sudah mempunyai pertanyaan selama presentasi berlangsung untuk menuliskan di ruang chat yang ada. Jadi nanti kita akan bacakan. Atau nanti pada saat sesi diskusi bisa raise hand, nanti kita akan berikan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baiklah, tanpa perlu terpanjang lagi, saya persilahkan kepada Ibu Butet untuk menyampaikan paparanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bu Butet. Oke, selamat pagi semuanya, selamat pagi adik-adik, selamat pagi Pak Wijaya, Pak Henry, dan Mbak Alvin. Ini overview saja, saya akan cerita bagaimana pertama kerimba, dan kemudian sistem sekolah rimba itu seperti apa, dan program-program kita di seluruh Indonesia. Ini cerita perkembangan literasi di daerah dan masyarakat adat pada umumnya. Indonesia punya 50-70 juta masyarakat adat, sebenarnya tersebar di banyak lokasi. Walaupun di dunia ini cuma ada 0,5%, tapi mereka menguasai 80% keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu penting sekali, jangan dianggap penting, karena Corona ini juga terjadi karena terguncangnya keanekaragaman hayati, rantai makanan di dunia ini. Nah, yang tinggal di kawasan hutan dan sekitar hutan itu lebih dari seperempat dari masyarakat Indonesia, jadi ada 60 jutaan. Buta huruf di Indonesia masih 3 juta, yang paling banyak di Papua secara persentase, tapi secara jumlah yang paling banyak itu di Jawa Timur, 1,5 juta. Di Papua itu 800 ribu. Jadi di Jawa Timur itu ada Kabupaten Jember, yang kita bikin sekolah di satu gunung di sana, itu di Jember itu satu dari tiga orang buta huruf. Jadi sebetulnya masih banyak yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, ini cerita saya waktu pertama ke Rimba. Jadi saya, walaupun saya ini orang antropologi, lulusan dari antropologi yang seharusnya bisa mengadopsi perspektif lokal, menghargai budayanya, tapi waktu saya datang ke sana, saya melihat mereka itu ada shock culture juga. kenapa mereka pakai cawat gitu, kenapa mereka mau tinggal di hutan, kenapa tidak punya listrik dan sebagainya ya. Nah, saya datang dengan alam pecinta alam, karena saya dulu ikut pecinta alam, saya datang dengan celanda yang penuh kantong, pakai sepatu kayak militer gitu, pakai ransel, pinggang saya penuh dengan kompas, botol minum, ada pisau komando gitu ya. Nah, setiap kali jalan di hutan mengikuti mereka waktu itu, saya sering jatuh, sering pegang duri, kalau masuk sungai, keluar sungai saya harus lepas sepatu. Jadi, waktu itu masa-masa pendekatan saya dengan mereka, itu saya tidak boleh tinggal dekat mereka. Saya harus tinggal sekitar setengah jam jalan kaki, karena mereka takut dengan saya, saya orang luar ya. Mereka takut saya bunuh katanya. Padahal saya juga takut gitu. Jadi, mempelajari bahasanya juga saya waktu itu, benar-benar pada saat hari pertama saya di sana. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, saya tidak bisa bahasa dia gitu. Jadi, saling belajar, dan saya juga untuk mengambil hati mereka, saya mencoba hidup seperti mereka ya. Jadi, makan makanan mereka, saya juga belajar berburu, saya belajar tentang bagaimana survival di hutan ya, waktu saya di Bandung dulu, tapi tidak sehebat anak umur lima tahun di Rimba gitu. Saya tetap tidak bisa membaca jejak binatang, saya masang perangkap nggak pernah dapat gitu. Nah, ini kembali lagi soal perspektif tadi nih. Jadi, di kepala saya, saya menghina cara pakaian mereka, tapi suatu hari, kalau kita jalan di hutan tuh, saya sering jatuh ya, karena jembatan di sungai, di hutan tuh di Rimba itu cuma satu batang kecil, kayak sebesar pohon pisang begitu, jadi saya sering jatuh. Dan mereka heran, kenapa kamu sudah sebesar ini kok nggak bisa nyebrang jembatan, kok sudah sebesar ini nggak bisa manjat pohon gitu. Jadi, suatu hari saya dikejar beruang. Nah, waktu dikejar beruang itu, ternyata kita naik turun sungai, kantong celana saya penuh dengan air dan lumpur. Terus, begitu naik saya lari dikejar, dari belakang kita semua lari, saya nyangkut-nyangkut di semak-semak. Mereka udah naik pohon, saya masih di bawah nggak berhasil naik gitu. Jadi, di situ saya melihat bahwa ternyata itulah alasannya mereka pakai cawan ya. Memang lebih cepat naik ke atas. Ada yang belum di mute ya. Nah, akhirnya saya jadi berpikir bahwa pintar dan bodoh itu betul-betul tergantung di mana kita berada. Dan siapa yang berbicara. Buat orang rimba saya adalah orang kota yang bodoh dan pongah gitu. Tidak bisa survive di rimba kalau tidak dibantu mereka. Jadi, waktu saya datang ke sana, tugas saya adalah sebenarnya membuat sebuah penelitian dan rekomendasi pendidikan untuk orang rimba. Seperti apa pendidikan yang tepat untuk orang yang berpindah-pindah ya. Jadi, orang rimba itu berburu, kerjanya kadang-kadang melakukan perladangan berpindah dan mereka juga ada 12 kelompok suku di hutan seluas 60 ribu hektare sebesar Jakarta. Dan mereka itu penuh dengan masalah kesehariannya. Ada masuk pasar, masih bingung soal ngitung uang, ada perluasan hutan skala besar, ada logging. Jadi, akhirnya waktu itu saya merekomendasikan bahwa mereka perlu sekolah yang membolehkan mereka datang ke sekolah di mana saja gitu. Tapi tetap harus keluar hutan. Atau ada guru yang mau datang ke dalam rimba dan mengikuti mereka berpindah-pindah. Nah, setelah rekomendasi ini jadi, saya coba kasih ke dinas pendidikan di Jambi, bicarakan dengan LSM, saya bicarakan dengan kantor saya, tapi penduduk di sana bilang, kami tidak mau orang lain. Ini setelah kami cukup dekat ya. Kami tidak mau orang lain, kami mau kamu. Karena buat masyarakat adat, masyarakat desa, itu tidak seperti kita ya. Yang duduk di kelas, dosen masuk, siapa saja, pasti kita dengerin. Kalau mereka, saya saja memerlukan waktu 7 bulan untuk bisa mendekati mereka, untuk bisa punya teman saja. Karena saya selalu nggak boleh dekat rumah dia. Kadang di satu kelompok saya melakukan kesalahan karena ternyata melanggar adat, nggak sengaja gitu. Karena menginjak rumah yang ternyata dianggap tabu. Pokoknya banyak sekali kesalahan, sehingga saya diusir dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Itu 7 bulan pertama. Saya mempelajari bahasanya sekitar 1 tahun. Dan kemudian cukup intensif di sana sekitar 9 tahun ya. Jadi setelah itu, saya pikir, oke, saya deh jadi gurunya, saya coba. Padahal saya tidak punya latar belakang guru. Jadi karena tidak punya latar belakang guru, akhirnya jadi belajarnya learning by error, semuanya learning by mistake gitu ya. Semuanya dipelajarin sambil jalan. Tapi kemudian saya menyadari bahwa untuk orang rimba yang seperti ini, ini tidak cocok kalau pakai sekolah formal gitu. Masalah-masalahnya seperti ini ya. Jadi orang rimba itu sering menyebut pulpen adalah setan bermata runcing. Karena setiap kali mereka ketemu orang yang pegang pulpen selalu sial. Jadi orang rimba itu sering sekali didatangi orang luar pada waktu itu ya. Saya ke sana tahun 1999. Ini pada belum lahir nih adik-adik nih. Jadi sering sekali disolori kertas, disuruh cap jempol, dan bilang nanti kamu dapat hadiah karena kamu menjaga hutan alam di rimba gitu. Tapi ternyata surat itu sebetulnya adalah surat setuju menjual tanah gitu. Jadi besoknya bulldozer datang ambil tanah mereka dan mereka tidak bisa protes. Karena dibilang bapak sudah tanah tangan di sini. Jadi ini kalau ada yang pernah nonton ya film Sokolah Rimba itu ada di Netflix sekarang juga. Itu diceritakan bagaimana Bungo murid saya itu dia membawa surat perjanjian yang dia ingin bisa baca gitu. Karena dia selalu heran setiap ketemu pulpen dan kertas tanahnya hilang. Nah jadi kemudian setan bermata runcing ini kemudian menjadi semacam momok ya. Setiap melihat hal baru yang mereka tidak mengerti, mereka menyebutnya itu setan. Bulldozer dia sebut setan kayak gitu. Jadi segala macam yang tidak bisa diatasi oleh pengetahuan mereka, mereka sebut itu setan bermata runcing seperti itu. Nah suatu hari ketika saya sudah mulai mengajar di sana, di tahun 2001 ya setelah dua tahun saya di sana, suatu hari kami belajar di Rimba sambil jalan. Di Rimba itu penuh dengan senso ya. Jadi memang tahun 1999 sampai 2002 itu kita kan negara kita agak status quo ya. Masa-masa gusdur itu dan desentralisasi. Banyak sekali logging di mana-mana ambil pohon dan orang Rimba sangat takut. Mereka kebetulan bukan orang yang berani berkonfrontasi. Jadi setiap ada orang yang ambil hutannya mereka akan lari semakin jauh ke dalam. Nah setelah kami belajar berbulan-bulan, suatu hari kami dengar senso menjatuhkan pohon, mereka semua berhenti belajar, dia menatap saya, mereka seperti minta penjelasan gitu. Dia tanya, kami sudah bisa baca tulis Bu, tapi kenapa hutan masih habis juga? Kapan baca tulis kami ini bisa melindungi hutan kami, mengusir logging itu? Nah ini yang kemudian semacam jadi cikal bakal sekolah ya, saya resign dari tempat kerja saya karena memang fokusnya di konservasi, saya ingin fokus pada khusus pendidikan untuk masyarakat adat gitu. Itulah yang kemudian saya dan teman-teman membuat ini ya, bahwa pelajaran harusnya berguna bagi kehidupan. Tidak hanya untuk pintar atau kaya, karena ternyata untuk masyarakat adat bukan itu tujuan hidupnya. Tujuannya lebih untuk melindungi hutan ya, bagaimana bisa tetap hidup lebih untuk survival gitu. Sering orang lima menyebutnya sekolah itu sekolah kehidupan, jadi harus bermanfaat bagi kehidupan. Nah ini yang membedakan kami ya, dengan banyak orang yang sering datang ke masyarakat di pedalaman, atau di pesisir, di pegunungan. Kita sering datang dengan, saya sering menyebutnya sindrom hero atau white savior complex. Kita datang seolah kita lebih tahu apa yang baik untuk mereka. Tapi sebenarnya kalau kami berprinsip, masyarakat adat itu bukan, atau masyarakat manapun ya, sebenarnya adalah profesor di lokasinya masing-masing. Jadi mereka bukanlah kertas kosong, bukan tidak berdaya. Mereka punya seperangkat pengetahuan yang membuat mereka masih survive sampai saat ini. Sebenarnya kita inilah orang-orang yang di kota, yang sebetulnya tidak bisa mempertahankan budaya kita, karena kita sudah mengadopsi banyak budaya dari luar. Sedangkan mereka, mereka secara hidupnya lebih sustainable sebenarnya. dengan pengetahuan tradisionalnya tersebut. Nah ini juga kembali ke makna education ya. Sebenarnya education itu artinya, E sama dukares mengeluarkan dari permasalahan. Jadi pendidikan seharusnya membebaskan mereka dari permasalahan. Seperti itu. Ini yang sudah kami lakukan di sekolah. Kami sudah menjangkau 16 lokasi ya. Sebenarnya sudah hampir 15 ribu yang menerima manfaat. Dari Aceh sampai ke Asmat Papua. Kita sudah melibatkan sekitar 100 volunteer. Dan sudah 21 tahun ya. Nah ini kembali ke pendidikan. Pendidikan seperti apa sih? Sebetulnya yang pas gitu ya untuk orang seperti mereka. Misalnya kontekstual, kontekstual. Apa itu kontekstual? Kita sering bilang kontekstual. Kita sering bilang muatan lokal. Seberapa lokal muatan itu. Seberapa kontekstual yang kita berikan misalnya. Kontekstual itu kan dari teks dan konteks. Teks itu yang tertulis. Konteks itu yang ada di sekitar mereka. Nah sekarang coba adik-adik bayangkan di kepala. Atau bisa gambar juga masing-masing boleh ya. Jika saya beri tugas adik-adik untuk menggambar matahari dalam 30 detik gitu ya. Kayak apa hasilnya gitu ya. Ini kalau kita kaitkan dengan konteks. Saya sering membuat pelatihan buat banyak guru. Atau para pegiat pendidikan. Setiap saya suruh gambar matahari. Yang mereka gambar tuh matahari dengan senyum. Matahari dengan sinarnya. Macem-macem ya. Tapi tidak ada yang menggambar matahari dengan awan. Dengan gunung di bawahnya. Dengan burung-burung. Atau di bawahnya mungkin ada banjir. Ada tsunami. Ada banyak kejadian di bawah itu. Itulah yang disebut konteks. Jadi kalau misalnya kita melihat. Ini sekolah kami di Flores ya. Jadi waktu saya datang gitu. Saya melihat lima perempuan di sini sedang mengambil air ya. Kalau kita melihat ini sebagai teks. Kita hanya akan menceritakan lima perempuan di Flores sedang mengambil air di sumur. Tapi kalau kita melihat konteks. Kita harusnya bertanya-tanya. Jadi ini yang mau saya sharing sama adik-adik ya. Kalau kita datang ke suatu tempat. Jangan mengambil keputusan terburu-buru. Atau tidak menghakimi. Tidak judgmental. Seperti saya waktu kerimba saya bilang. Ih primitive banget sih kok pakai cawat gitu. Tapi seharusnya saya bertanya. Kenapa mereka pakai cawat? Kenapa tidak pakai sarung atau celana panjang? Baru kemudian besoknya kita mencari jawaban itu. Oh ternyata supaya kalau dikejar beruang manjatnya cepat. Kayak gitu ya. Nyeberang sungai juga lebih mudah. Tidak kebasahan. Nah untuk melihat situasi seperti ini. Kalau kita datang ke daerah. Ke suatu kampung. Kita harus bertanya. Kenapa cuma lima orang? Kenapa perempuan semua? Kemana laki-lakinya? Dan tanya terus. Oh laki-lakinya pergi merantau. Mereka menjadi TKI. Atau mereka pergi ke kota menjadi buruh gitu. Kenapa mereka harus pergi gitu. Kita tanya terus. Kenapa, kenapa, kenapa. Dan dampaknya bagaimana? Dan mestinya bagaimana? Nah yang mestinya bagaimana ini. Inilah yang kita isi ya. Sebagai kita generasi muda. Sebagai kita ini volunteer. Sukarelawan. Yang ingin berbuat sesuatu yang bermakna gitu. Mestinya bagaimana? Mestinya laki-laki itu tidak harus semuanya merantau. Mestinya di desa ini ada dong sumber penghidupan lain. Kenapa tidak ada? Oh ternyata terumbu karang di sekitar ini. Karena ini pulau kecil di Flores ya. Jadi di seberangnya mau mereh. Ternyata banyak sekali bom-bom ikan yang membom terumbu karang di sekitar pulau mereka. Sehingga ikan-ikan tidak ada lagi setelah beberapa tahun. Dan mereka tidak tahu dampak itu setelah beberapa tahun baru tahu. Ternyata terumbu karangnya hancur. Oh ternyata pulau ini pernah kena tsunami. Pernah kena longsor. Jadi kemudian program yang kita bawa adalah bagaimana merehabilitasi terumbu karang. Bagaimana membuat turap supaya tidak abrasi. Bagaimana membuat pertanian lahan kering lebih menghasilkan. Kita bawa ahli-ahli sambil juga tanya nenek moyang. Mereka pengetahuan tradisional ada seperti apa dan dipadukan gitu. Jadi seperti itu. Karena kalau tidak saya waktu itu datang bersama ada sebuah perusahaan yang ikut dengan saya. Begitu datang ke sana. Dia tidak tanya. Dia langsung bilang begini. Tidak ada air bersih di sini. Oke kita bikin. Kita sumbang pompa mesin. Terus saya bilang. Tidak ada listrik Pak. Ya kita bawa diesel. Bensinnya dari mana Pak? Ya beli. Itu kan menciptakan ketergantungan baru. Jadi si Bapak tidak bertanya di situ apakah ada sumber air. Ternyata ada sumber air di gunung. Di bukit di belakangnya. Kalau disalurkan itu bisa 300 meter. Lebih baik beli pipa gitu. Karena itu akan sustainable dan tidak tergantung kemana-mana. Jadi ternyata si perusahaan yang ikut kami itu akhirnya kemudian jadi ngerti. Oh ya ya. Dan dia merasa ya ini kebiasaan saya sok pinter kalau datang ke satu lokasi. Kayak gitu. Karena kita sekolah tinggi gitu ya. Nah kenapa sih sekolah rimba hadir di tempat-tempat ini misalnya? Karena sekolah formal kurang cocok ya. Misalnya ini di tempat pemulung. Di tempat orang peburu. Itu banyak manusia masyarakat di dunia ini kalau mereka tergantung dengan sekitarnya untuk hidup dari hari ke hari ya. Namanya masyarakat subsisten. Itu tidak bisa diberikan pendidikan yang berjenjang seperti sekolah formal. Kenapa? Karena kita cenderung mencapai cita-cita setelah tamat sekolah. Untuk orang-orang seperti ini mereka perlu ilmu yang langsung terpakai sehari-hari. Ya misalnya pemulung ini gitu ya. Misalnya kita ajarin oh ada misalnya penyakit kolera. Itu kan langsung terpakai. Atau misalnya oh plastik yang seperti ini yang lebih mahal misalnya. Jadi itu terpakai ya. Dan seperti peburu seperti ini kalau di sekitar kita hutan banyak binatangnya. Kalau kita belajar dari kurikulum nasional 2013 gak akan tuh dia jadi peburu handal ya. Jadi tidak cukup kalau hanya mengandalkan kurikulum nasional. Tidak mengajarkan kemampuan life skill kecakapan hidup yang sesuai dengan potensi sekitar. Yang kedua lagi sekolah formal tidak mengakomodir cara belajar ya. Jadi di Papua di sekolah kita di Papua itu ada istilah tanam pantat. Itu artinya mereka tidak pernah duduk manis diem lama gitu. Mereka jadi dibilang sering dibilang tanam kupu pantat supaya kau jangan lari kemana-mana gitu. Jadi itu ternyata masyarakat yang biasa di alam bebas. Satu anak tuh bisa jalan sampai 10 kilo setiap hari. Kalau dihitung stepsnya ya itu bisa sampai 10 kilo anak kota kan tidak. Jadi kalau tiba-tiba disuruh duduk manis berjam-jam itu siksaan besar ya. Jadi kadang mereka kalau disuruh duduk manis dan pegang pena itu mereka bisa gemeteran karena sangat ketakutan trauma sering dimarahin. Nah kalau sistem sekolah bisa mengakomodir cara belajar mereka bisa dibawa keluar kalau menurut saya untuk masyarakat yang terbiasa di alam bebas yaudah belajarnya di tepi sungai belajar sambil berjalan gurunya ikut gitu. Karena kalau tidak kecakapan mereka untuk di alam bebas akan hilang nanti. Jadi kita seperti harus memilih gitu. Kasian karena sering sekali anak-anak di pedalaman gitu ya atau di desa dimanapun itu sering sekali dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem persekolahan kita. Kita harus pakai baju putih merah padahal banyak masyarakat di Indonesia ini yang bajunya hanya hitam-hitam atau putih-putih seperti baduy kayak gitu. Dan kalau pegang pinsil karena dia biasa pegang parang pegang tombak begitu pegang pinsil jadi kayak pegang tombak gitu seharusnya tidak dipaksa ya. Tapi yaudah pakai ranting dulu di tanah nanti kemudian sedikit-sedikit pegang pinsil misalnya gitu. Terus rutinitasnya juga ya masyarakat di Papua misalnya. Memangkur sagu yang paling baik itu adalah dari sejak subuh sampai jam 12 siang. Kalau mereka bersekolah mereka jadi kehilangan akses untuk memangkur sagu. Sehingga kalau sudah tamat SD SMP malah nggak bisa mengkur sagu lagi. Jadi itulah makanya banyak orang tua di Papua setelah anaknya tamat SD tidak boleh sekolah lagi. Karena mereka melihat anaknya semakin jauh dari kemampuannya bisa memangkur sagu, beternak, berburu gitu. Jadi mereka malah ketakutan dengan sekolah gitu ya. Terus sekolah formal tidak mengatasi persoalan kehidupan di sekitar kita. Ini pertanyaan anak rimba murid saya waktu ke kota di Jakarta. Mereka heran kenapa justru di depan sekolah itu justru banyak jualan plastik styrofoam. Bukankah nggak diajarin apa di sekolah bahwa plastik itu berbahaya untuk lingkungan gitu. Ya diajarin kata saya, tapi kenapa justru di depan sekolah yang banyak? Dia masih melihat anak sekolah, anak TK misalnya pulang sekolah disuapin makan gitu ya. Loh di sekolah nggak belajar suap sendiri gitu. Pulang sekolah nyebrang gitu. Kenapa di sekolah nggak belajar nyebrang? Jadi buat orang rimba itu sekolah harusnya langsung bisa berkontribusi ke keseharian. Bukan untuk di masa depan ya. Karena itu terlalu jauh kan yang kita pelajarin sekarang. Mau dipraktekin 20 tahun lagi mungkin udah basi gitu. Bahkan kurikulum kita aja sudah 7 tahun lalu mungkin udah basi. Menurut mereka kalau kita memelihara hari ini, kita akan memelihara masa depan. Jadi sekolah itu untuk hari ini, bukan untuk masa depan. Nah ini yang orang rimba tadi tanya yang diatas ya. Kenapa logging masih terjadi padahal kita sudah bisa baca tulis. Jadi bagaimana caranya pelajaran kita bisa mengatasi permasalahan hidup kita gitu. Nah ini misalnya orang rimba juga pernah tanya sama saya. Saya dulu waktu SMA jurusannya fisika kan. Dan dia tahu fisika itu ada amper, ada apa. Jadi ibu bisa dong benerin setrikaan yang rusak. Nggak bisa saya gitu. Jadi buat apa belajar jago-jago ilmu macam-macam kalau nggak bisa dipraktekin di rumah? Saya tidak bisa menghitung bagaimana supaya listrik di rumah ibu saya menjadi hemat misalnya. Terus juga tidak merespon persoalan tuh misalnya kayak Gunung Merapi di Jogja ya. Sering meletus. Atau ini di Aceh sering tsunami. Seharusnya kurikulumnya ya tentang lingkungannya yang sering banjir dan sering tsunami itu. Bukan tentang lokasi lain ya. Jadi kurikulum kebanyakan harus tentang diri mereka sendiri. Terus ini ada yang kita sebut kebenaran-kebenaran versi lokal. Artinya apa yang dianggap sukses, makna sukses bagi orang rimba, makna rumah bagi orang rimba. Itu yang kita adopsi sehingga bisa kalau kita membuat program bersama mereka itu nggak jauh panggang dari api gitu. Misalnya ini ya di atas, mereka dibilang telanjang jadi harus dikasih baju. Padahal definisi baju buat orang rimba itu adalah cawat dan itu estetis dan sopan menurut mereka. Buat orang mentawai, baju itu adalah tato sepanjang tubuhnya ya. Jadi pengertian-pengertian itu kalau kita nggak ngerti, jadinya malah program kita terbengkalai. Misalnya pengertian rumah buat orang rimba ya. Buat orang rimba, eh buat kita, rumah itu kayak kita di kota ya. Kamar mandinya di sini, dapurnya di sini, semua di dalam rumah. Buat orang rimba yang disebut pondokan kayak gini di hutan, itu tuh cuma kamar tidur. Kamar mandinya tuh seluruh sungai di luarnya. Dapurnya itu seluruh hutan, mereka menyebut kulkas ya. Hutannya tuh, kulkas-kulkas tuh sehutan-hutan gitu. Jadi tinggal ambil kalau mau makan kayak gitu. Jadi waktu disumbang rumah seperti ini, mereka menganggapnya jadi kayak kandang, kayak penjara. Makanya sering sekali program yang diberikan kepada masyarakat adat untuk tinggal di dalam rumah ini, mereka tinggalkan karena mereka konsep rumahnya tuh tidak sama dengan konsep rumah kita. Karena itulah sering sekali masyarakat-masyarakat di pedalaman menyebut sekolah formal itu, sekolah yang mengajarkan untuk pergi. Karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin besar kemungkinannya meninggalkan kampung halaman dan adat istiadatnya ya. Coba nanti adik-adik baca tuh puisi WS Rendra tentang Soonggok Jagung. Di situ diceritakan bagaimana mahasiswa dari pedesaan, sekolah hingga sarjana saat dia kembali ke kampungnya, dia merasa sepi dan asing gitu. Karena ilmunya juga ternyata nggak nyambung dengan realitas di sekitarnya. Nah untuk masyarakat-masyarakat seperti ini, ini kan bukan perkotaan, ada yang di kota ya anak jalanan, tapi bukan perkotaan yang tinggal di rumah yang seperti kita semua gitu. Mereka ini memerlukan tambahan pendidikan yang khusus, yang spesifik sesuai kebutuhannya. Nah disinilah menurut saya adik-adik bisa mengisi kekurangan itu ya, apalagi masih muda, masih bersemangat, seharusnya bisa turun terjun langsung gitu. Yang satu lagi yang harus dipahami adalah bahwa setiap masyarakat punya ilmunya sendiri ya, pengetahuannya sendiri seperti saya singgung tadi. Sistem pendidikan tradisional, pertani, nelayan, semuanya sudah kontekstual ya, bayangkan anak rimba itu umur 5-7 tahun sudah hafal ratusan mamalia, dia tahu ini jejak apa sehingga saya harus bagaimana. Kalau digigit ular tertentu, obatnya penawar bisanya pohon yang mana, dia tahu. Membaca tanda alam, membaca bintang, dia tahu ya. Jadi kalau ada anak tersesat di hutan umur 5 tahun, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi kita di kota, tersesat di kota, misalnya belum tentu kita bisa melindungi diri kita sendiri. Karena kecakapan kita kurang kontekstual. Jadi jangan kita melihat satu masyarakat itu sebuah entitas kosong ya. Mereka tuh punya banyak pengetahuan lokal. Mereka juga punya sistem pendidikan jenjang seperti kita. Cuma namanya bukan TK, SD, sampai S1, S2, S3, Profesor ya. Jadi kalau di Rimba masih kecil, kayak TK tuh nangkep tupai. Nanti SD, kelas-kelas awal tuh nangkep tikus seperti ini. Bisa pakai ketepel, bisa pasang jerat. Nanti besar sedikit, nangkep ular, kancil, babi hutan. Nah S1, S2, S3 ini untuk laki-laki ya. Nah ibaratnya S3-nya itu, atau mungkin saya bilang profesornya, itu adalah kecakapan tertinggi di Rimba. Itu memanjat pohon madu seperti yang paling kanan ini. Pohon madunya bisa 60-100 meter. Berani saja tidak cukup ya. Kata mereka, orangnya harus berhati bersih. Karena kalau tidak, dia akan jatuh dari atas gitu. Didorong atau gimana. Nah saya sendiri melihat mantra-mantra yang dinyanyikan kalau mereka nyanyi tuh, seluruh tawonnya itu meninggalkan pohon itu seperti awan. Nggak seluruh sih masih ada yang tersisa beberapa ya. Tapi sangat mengagumkan gitu pengetahuan dan life skill-nya orang Rimba ya, masyarakat adat gitu. Jadi mereka bukannya nggak sekolah, tapi mereka punya sekolah lokalnya sendiri. Dan transfer-transfer pengetahuan dan skill itu tidak mungkin dilakukan di dalam kelas. Karena memang kecakapan itu diperlukan di luar. Dan masyarakat yang tergantung dengan alam, mereka punya sistem belajar bukan seperti metode kelas. Mereka tuh namanya, menurut Prof. Peter Gray ya, yang melakukan penelitian untuk masyarakat adat, khususnya peburu pramu, mereka model belajarnya adalah exploring, playing, dan observing gitu. Jadi, tidak model kelas, langsung praktek. Jadi, batas antara bermain dengan sampai betul-betul menjadi livelihood, mata pencarian, itu batasnya tipis. Ya, karena mereka dari bermain pun udah dapat tikus beneran, udah dapat tupai beneran gitu. Terus berkaitan semua kehidupannya dengan alam, permainannya juga selalu tentang bagaimana kalau dewasa nanti, masih kecil main panah-panahan, udah besar main panah beneran misalnya. Ini kayak di atas nih, ini udah yang atas kiri, itu adalah sekolah kita di Asmat yang mata pencaharianya memangkur sagu dan peburu buaya gitu. Jadi, saya kalau ngeliat anak kecil berdua ini suka ngeri sendiri, padahal mereka main-main, main-main berburu buaya, tapi kan buayanya beneran gitu, tapi mereka biasa-biasa aja gitu. Nah, itulah memang keberadaannya masyarakat adat ya. Nah, sekarang kita sering kan memandang seperti apa masyarakat di pedalaman, di pinggiran, masyarakat jalanan misalnya. Nah, melihat orang rimba, kita melihat mereka kadang-kadang, oh kasiannya telanjang, miskin, nggak punya rumah. Sekarang coba kita lihat bagaimana mereka melihat kita. Apa sih normal bagi orang rimba? Buat mereka melihat rumah orang kota itu seperti kandang. Keran air orang kota itu seperti air seni, karena kecil. Sementara di rimba, kerannya itu segede sungai. Kulkas kita kecil. Mereka lihat kulkas kita, mereka tanya, itu apa? Itu makanan kita untuk beberapa hari ke depan. Terus kenapa kok diambilnya cuma sedikit kalau makan? Misalnya saya ambil telur cuma satu, kenapa nggak semua? Ya kan besok mau dipakai lagi. Jadi saya cuma ambil yang mau saya makan sekarang. Sisanya buat nanti kalau mau makan lagi. Terus dia bilang, oh kita juga punya kalau gitu kulkas. Yang mana? Itu hutan-hutan kami kulkas. Karena kami cuma mengambil secukupnya besok. Kalau mau kita ambil lagi. Jadi kami menyimpannya di sana seperti kulkas. Jadi kalau orang kota datang ke rimba, karena mereka tidak menganggap rimba itu kulkas mereka, ya mereka jarah, katanya. Jadi sekarang saya mengerti kenapa orang luar datang suka menjarah, kata dia. Terus mereka juga bilang, Tuhannya orang kota terlalu baik karena maha pengasih dan pengampun. Karena kalau Tuhannya orang rimba, itu maha penghukum ya. Jadi mereka pikir, pantasan ya orang kota gampang aja berbuat jahat kan, nanti juga diampunin, katanya. Terus mereka melihat cara kita hidup ya, belajar di sekolah bertahun-tahun, lalu bersaing mendapat kerja, begitu dapat uang, uangnya buat cicil rumah. Kadang-kadang orang kota sering meninggal karena makanannya. Jadi mereka bingung, kenapa cara hidup orang kota seperti itu. Dan mereka juga melihat orang kota susah dibahagiakan karena terlalu banyak keinginannya. Nah, ini prinsip-prinsip ya. Kontekstual saja tidak cukup ya, harus berpihak. Berpihak itu artinya, kita tidak datang sebagai penakluk. Kayak misalnya kita sudah paham mereka, tapi ternyata tidak kita pergunakan untuk memberdayakannya, tapi malah memperdaya misalnya. Mungkin pernah dengar ada antropolog orang Belanda, namanya Snook Hurgronje, yang datang ke Aceh ya. Dia masuk Islam, mempelajari semua tentang Islam Aceh, tapi kemudian dia menghianati, bukan menghianati, memang niatnya untuk memberitahu Belanda bagaimana cara menaklukan masyarakat di Aceh situ. Jadi itu tidak baik ya, kontekstual, tapi tidak berpihak. Kalau berpihak, kita tahu kelemahan komunitas, kita bantu mereka supaya lebih kuat. Ini beberapa prinsip, jadi humility atau membumi, atau rendah hati, itu adalah syarat utama. Jadi kalau kita mau datang ke satu lokasi, kita harus belajar dulu, baru mengajar. Kita harus banyak mendengar, bukan bicara. Kita datang dengan pertanyaan, bukan dengan jawaban. Datang sebagai murid, bukan sebagai bos, bukan sebagai tuan. Itu intinya, kalau datang ke satu lokasi. Dan kalau bisa live-in, tinggal menetap, itu lebih baik. Di sekolah itu, setiap guru harus live-in 2 tahun minimal. Dan kita menggunakan bahasa lokal saat mengajar, mengadopsi cara hidup yang ada di sana. Kita tidak menghakimi nilai-nilai mereka. Kalau mereka menganggap yang paling enak, misalnya daging ular, kalau menurut kita ayam, yaudah, tidak usah diajak ke tengkar. Itu perbedaan yang bikin semuanya harmoni, dan saling menghormati, seperti itu. Beradaptasi, kalau kita bisa memakan makanan mereka, ya makan. Kalau tidak, tidak perlu menjadi orang lain, tetap menjadi diri sendiri. Dan live-in ini artinya kita menghidupi, kita tahu betul perspektif mereka, apa yang dianggap kebahagiaan. Jadi buat orang rimba, kebahagiaan itu adalah tidak ada listrik di hutan. Karena buat mereka listrik itu matahari dan hanya siang. Ya sudah, kita hidupi, kita sepakati prinsip mereka. Jadi kita jangan memaksakan, harus masuk listrik, karena kalau tidak kamu primitif misalnya. Nah, nilai-nilai apa yang disebut maju oleh satu masyarakat, dengan apa yang kita sebut maju, itu harus saling respect, seperti itu. Nah, ini tadi live-in ya. Terus juga saya mau sampaikan lagi tentang apa volunteer. Negara kita itu kan dikenal di dunia paling dermawan ya. Paling mudah memberi dan membantu orang yang bahkan tidak dikenal. Kan seperti itu, sering lewat di desa, sini-sini makan, dikasih makan, kayak gitu. Nah, kenapa kita melakukan volunteer ya? Volunteer itu sebetulnya terjadi di negara barat pada awalnya karena ada ketimpangan kekuasaan. Jadi ada yang didominasi, orang miskin. Jadi ada orang-orang yang sangat expert, misalnya pengacara, ekonom, dokter. Mereka memprobonokan keahliannya untuk membantu orang yang tidak mampu membayar. Nah, semangat volunteer itulah yang seharusnya diadopsi di mana-mana. Jadi kalau kita menyebut diri kita volunteer, itu nggak boleh sembarangan. Kita harus punya expert ya, punya skill yang kita berikan dengan suka dan rela, tapi harus bermutu. Bukan hanya volunteer cuma modal tenaga, modal waktu. Jadi volunteer itu bukan piknik, bukan gagah-gagahan. Pada dasarnya kata volunteer itu berasal dari voluntas keinginan yang kuat. Dan voluntas ini berkaitan dengan humanisme ya, humanity itu. Human, humility, humus, humble itu asal katanya sama. Dari humus, artinya membumi, berada di bawah setara gitu. Jadi kalau menjadi volunteer dan kemudian melakukan sesuatu, yang dinilai bukanlah seberapa berhasil saya membantu mereka. Tapi justru kalau mereka sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri, barulah kamu menyebut dirimu berhasil. Atau pahlawan lah gitu. Nah itu penting ya. Mengakomodasi kultur kalau bisa, kalau tidak tidak apa-apa. Rutinitasnya diperhatikan. Kalau biasanya melaut tapi tidak mau belajar dengan kita. Jangan kita bilang, kok mereka lebih memilih melaut daripada belajar sama saya. Kita ingat lagi, melaut itu adalah pelajaran mereka juga. Justru lebih penting karena di sekitar mereka banyak laut. Ketiba kita datang ngajarin sinus kosinus tangan yang tidak bisa digunakan untuk melaut gitu. Itu harus diperhatiin. Nah metode etnografi ini sangat di luar ITB mungkin ya. Tapi saya menjelaskan sedikit metode etnografi, itu adalah metode andalan orang sosial yang melakukan penelitian yang menggunakan perspektif lokal. Ini adalah satu-satunya metode yang menggunakan tolak ukur lokal. Karena kalau ekonom datang, dia punya ya standar, oke di bawah 2 dolar berarti miskin. Oke kalau lantai rumahnya bukan semen berarti miskin. Nah tapi kalau dengan metode etnografi, kita meneliti dulu apa yang disebut kaya, apa yang disebut rumah dalam konteks orang rimba, yang disebut kaya dalam konteks orang rimba. Oh kaya dan sejahtera bagi orang rimba adalah setiap keluarga mempunyai 30 hektare dengan 2 pohon madu yang tingginya 100 meter. lantai tanah itu penting karena mereka sering langsung memasak di dalam rumah tuang-tuang sembarangan gitu ya. Dan mereka tidak punya tempat tidur. Jadi kalau bayi buang air kecil, buang air besar tinggal langsung disiram dari alasnya yang bambu itu. Itu lebih operasional dan lebih menyatu dengan rimba. Kebayang kalau beton gitu ya kan kebasahan air dikit, kita kepleset semua dan jatuh. Jadi point of view-nya lokal itu sangat penting. Itu yang dijadikan ukuran. Makanya kita datang, kita mencari kebenaran-kebenaran versi lokal itu. Apa makna cantik. Di rimba makna cantik tidak sama dengan kita. Yang idungnya pesek itu yang cantik. Yang cerewet itu yang menarik. Itu harus diketahui sehingga kita bisa memberi program yang mendukung itu. Materinya juga harus kontekstual. Kita menyebutnya metode hadap masalah. Jadi kalau misalnya di rimba ada plastik gitu ya. Padahal dulu enggak ada plastik. Mereka mulai bertanya kenapa kalau plastik ini bikin tanah jadi busuk. Plastik jadi mata pelajaran. Seperti itu. Jadi kontekstual itu tidak hanya oh karena di Bali jadi harus belajar tari-tarian Bali. Tidak. Jadi betul-betul apa yang juga terpakai hingga hari ini. Bukan yang sifatnya nostalgi. Harus menyenangkan. Misalnya nih apa guru kita nih waktu di Papua sambil cari kutu sambil belajar berhitung. Jadi mendapat dua manfaat kayak gitu. Nah dalam melakukan proses ini semua sejak awal sampai akhir bahkan sesudahnya itu komunitas harus selalu terlibat. Terlibat dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya saya waktu itu mengajar di rimba sempat melakukan kesalahan ya. Saya mengaku ini memang kesalahan saya. Jadi saya banyak belajar dari kesalahan gitu. Waktu awal-awal saya mengajari mereka banyak ilmu tidak melibatkan orang tua. Suatu hari saya mengajarkan soal gravitasi dan tata surya bahwa bumi ini mengelilingi matahari. Orang rimba bilang tidak. Matahari yang mengelilingi bumi. Tadinya di kiri sekarang dia di kanan. Terus bumi ini rata gitu. Dan saya bilang terus gimana kalau mataharinya ada di situ kok besok pagi balik lagi ke kiri. Ditelan raksasa katanya tiap pagi dimuntahin lagi. Saya ketawa kan. Saya bilang ilmu dari mana itu? Dari nenek moyang kami. Jadi saya bilang nenek moyang kalian bodoh berpikir seperti itu. Keluarganya datang ke saya marah. Dan dia bilang ibu semenjak ibu ada di sini anak saya sering menertawakan saya. Melecehkan adat kami. Dan dia tanya ini soal matahari apakah kamu pernah ke matahari ibu? Saya bilang nggak pernah Pak. Lalu siapa yang bilang itu? Saya bilang itu namanya Kopernikus. Teori heliocentris kayak gitu. Oke kalau gitu sama kita. Saya juga nggak pernah ke matahari. Jadi belum tentu kamu benar. Belum tentu saya benar. Belum tentu Kopernikus itu benar. Tapi kalau saya pikir-pikir ya. Untuk apa mendebatkan hal yang tidak esensial gitu. Ya sudah. Saya akan cerita saja. Setelah itu saya kalau mengajar. Saya bilang menurut nenek moyang kamu. Matahari ditelan raksasa setiap maghrib. Menurut teori heliocentris itu begini-begini gitu. Jadi ini bukan masalah soal kebenaran ya. Ada memang masalah kebenaran yang kita harus misalnya ngotot ya. Misalnya dia bilang negara kita namanya bukan Indonesia. Ya kita ngotot dong. Kita tahu gitu. Tapi itu penting gitu ya. Tapi kalau ini soal respect. Jadi kalau saya menertawai pengetahuan nenek moyang. Ya nanti bisa dibayangkan anak-anak itu sudah belajar. Belajar dia akan meninggalkan lokasinya. Karena dia pikir itu bahan tertawaan. Kayak gitu. Ini muatan pendidikan yang diberikan di Stokola ya. Jadi asesmen seperti yang tadi saya udah ceritakan. Kita harus lihat dulu kulturnya. Apakah mereka betul-betul membutuhkan pendidikan. Atau pendidikan ini justru membawa malapetaka ya. Kadang-kadang kan belajar pendidikan. Tahu uang. Jadi malah ingin ambil jual hasil hutan gitu. Kita harus pastikan memang pendidikan ini yang ingin dilakukan oleh mereka. Adalah justru ingin menjaga alamnya. Dan justru ingin melestarikan budayanya gitu. Jadi awalnya diajari literasi dasar. Karena kebanyakan memang masyarakat yang buta huruf. Hampir 100%. Saya menemukan metode baca tulis di rimba itu. Yang bisa memungkinkan satu anak bisa baca tulis dalam dua minggu. Metode silabel namanya. Saat mengajarkan metode ini. Saya menyebutnya melek masalah. Jadi bukan melek huruf saja. Tapi melek masalah. Name the word. Jadi misalnya saya mengajar kata rusa. R-U-R-U-S-A-S-A. Kamu suka makan rusa? Jadi kita setiap kata kita diskusikan. Iya suka. Sering gak dapet rusa. Sering dulu bu. Waktu saya masih bayi. Kayak gitu. Masih umur 3-5 tahun. Saya sering makan rusa sekali seminggu. Tapi sekarang ya. 10 tahun ke depan. Saya sendiri ngalamin itu. Waktu saya pertama datang di rimba. Setiap minggu makan rusa. Tapi sekitar 5 tahun lalu. Kalau ke rimba. Itu satu kali setahun aja. Belum tentu. Kenapa bisa gitu? Oh karena hutannya habis bu. Kenapa hutannya bisa habis? Karena diambil orang. Terus gimana dong caranya? Kamu sebenarnya punya hak loh. Ini kan hak ulayat kamu. Oh gitu ya Bu. Ya ada undang-undangnya begini-gini. Jadi kita membicarakan. Memelekan mereka. Juga terhadap realitas mereka gitu. Dengan juga kita bertanya. Misalnya soal jerat gitu ya. Ada berapa jerat sih di orang rimba. Ada macam-macam. Jerat ular. Jerat ini. Kita juga harus menunjukkan respek itu ya. Tulus. Jadi bukan hanya ngomong. Kita menghargai budaya. Tapi enggak kita bilang. Wow. Kamu hebat sekali. Bisa punya. Karena setiap binatang di rimba itu. Jeratnya beda semua. Dan dia harus melihat vegetasi arah mata angin. Untuk menyesuaikan jerat dengan jenis binatangnya. Jadi kita memang harus mendukung itu lewat apa yang kita katakan. Kalau melihat anak ke sekolah. Atau datang ke lokasi kita. Mengunjungi kita. Saat kita di desa. Enggak pakai sendal misalnya. Kalau kita betul-betul menghargai. Ini kita akan bilang. Wow. Kamu jalan berapa lama dari sana. Satu jam. Enggak pakai sepatu. Kuat sekali kaki kamu. Itu kalau kita berpihak. Kita menghargai. Respek. Tapi kalau enggak kita akan bilang. Aduh. Besok saya beli sendal ya. Jorok. Enggak pakai sendal. Itu tidak respek. Karena belum tentu tidak pakai sendal itu masalah buat mereka. Ada pernah orang bantu sepatu. Di komunitas gunung di Jaya Wijaya ya. Mereka pakai sepatu itu. Karena mereka pikir orang kota itu lebih pintar. Padahal kaki mereka tuh udah kuat kayak batu. Kalau nginjek duri. Durinya yang patah semua ya. Tapi ketika sepatunya dipakai. Mereka pakai. Empat tahun kemudian sepatunya jebol. Mereka mencoba berburu lagi. Malah kakinya yang berdarah-darah gitu. Karena ternyata sepatu itu telah melembutkan kulit kaki mereka. Jadi hati-hati kalau membawa bantuan. Jangan sampai kita malah memundurkan kondisi mereka. Mereka bukannya memajukan gitu. Habis literasi dasar. Kemudian bagaimana diterapkan. Misalnya mau jual beli. Atau melihat obat. Atau apa. Terus semua orang-orang lokal harus dijadikan guru juga. Kita tanya apa pengetahuan lokal di situ. Bisa nggak Bapak ajarkan kembali lebih dilembagakan di dalam kelas gitu. Atau kita bikin forum-forum yang lebih memberi panggung ya. Buat pengetahuan lokal sehingga mereka merasa sayang sama budayanya. Dan merasa bangga gitu. Nah pengetahuan lain itu lebih ke akses fasilitas sebagai warga negara. Ya banyak orang rimah dulu tidak tahu bedanya kantor pos sama puskesmas misalnya. Saking betul-betul tidak tahu di luar itu apa. Dan haknya juga mereka nggak tahu. Kalau saya tuh sebetulnya warga negara Indonesia yang bisa mengakses puskesmas. Yang bisa minta bantuan polisi kalau ada masalah. Terus advokasi itu lebih ke bagaimana membukukan hidup kita. Agar bisa mengakses apa yang menjadi hak mereka. Seperti itu. Jadi ada kader di lokal yang bantu saya mengajar. Ada kader yang menjadi advokat. Ini satu murid saya pengendum di kiri bawah. Dia saat bicara di Toronto ya. Di konferensi internasional khusus masyarakat adat. Dia mewakili Indonesia waktu itu. Terus kita menyambungkan mereka ke jejaringan yang memang relevan. Jadi kalau di rimba misalnya ada sawit watch, ada LBH. Tidak mungkin saya kaitkan dia dengan dinas kelautan misalnya. Jadi betul-betul yang hanya relevan saja. Nah ini model kurikulumnya sekolah rimba. Jadi dari literasi dasar, terapan, sampai kemudian kader ya. Jadi di bawah itu kalau lihat ada garis kotak-kotak merah dan hijau, kotak-kotak merah dan hijau. Di paling kanan hijaunya lebih banyak. Hijau itu adalah masyarakat lokal, merahnya itu adalah sekolah. Jadi di saat akhir kita lebih sedikit perannya sehingga kemudian bisa kita tinggalkan dan mereka lanjutkan sendiri mengelola pendidikan, mengelola kekayaan mereka. Kalau mereka mau mengakses segala macam skill dari dunia modern atau barang-barang dari dunia modern, mereka sudah bisa mengolah dan memfilternya sendiri. Ini hanya contoh sekolah-sekolah kita ya. Ada sekolah rimba di Jambi, sekolah pulau di Wailago NTT. Ini menyesuaikan dengan masalah-masalahnya. Ada sekolah yang di kota, di Makassar, satu-satunya sekolah kita di perkotaan. Sekolah Kajang di Bulu Kumba yang ternyata sangat mirip sama Badui dan katanya mereka bersaudara. Tayawi di Halmahera, sekolah Asmat di Papua. Ini yang di Jember yang tadi saya cerita di Kaki Gunung ya, yang satu dari tiga orang buta huruf. Dan terakhir ini sekolah Sumba, jadi baru satu tahun. Jadi intinya sekolah harus memberi manfaat bagi kehidupan, bukan di masa depan tapi hari ini. Karena kalau kita melihara hari ini, kita memelihara masa depan kita. Nah yang harus dipahami lagi adalah, harus kita ingat bahwa keberagaman itu adalah kekuatan kita. Kalau saya, saya percaya kekuatan negara kita itu adalah kekuatan komunitas kecil-kecil. Kalau setiap komunitas bisa dibiarkan menjadi dirinya sendiri, menggali potensinya secara khas ya, sesuai geografis, budaya, dan orientasinya apa, bisa dibantu dengan infrastruktur. Tentunya harus dengan infrastruktur, tapi sesuai dengan kebutuhan gitu. Pembangunan yang merata itu, kalau saya kurang setuju merata ya, tapi pembangunan yang adil mungkin lebih tepat. Jadi kalau misalnya di Asmat, orang di Asmat itu, mereka hidup di atas air, papan-papan yang dibangun. Jadi tidak mungkin dibangunkan infrastruktur jalan, karena mereka memang di atas rawa-rawa semua. Tapi mungkin bisa dibuatkan perahu, supaya komunikasi antara satu kampung dengan yang lain lebih baik. Itu kan infrastruktur juga, harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Tidak mungkin kereta api misalnya. Karena penyeragaman pembangunan, penyeragaman kurikulum, itu akan menghasilkan penyeragaman kecakapan. Padahal kondisi geografis, budaya, dan sebagainya itu, kita sangat beragam. Jadi seharusnya kurikulumnya juga beragam, atau minimal bisa dimodifikasi oleh volunteer dan guru-gurunya. Penyeragaman akan membunuh keberagaman. Jadi hati-hati dengan konsep kita yang selalu hanya tunggal kalau datang ke satu kelompok. Kita harus datang mengadopasi dulu dan mengadopsi sudut pandang mereka. Makna-makna yang ada pada mereka, kita adopsi dan dijadikan visi dalam menjalankan program mereka. Misalnya orang rimba sangat sayang hutannya. Sementara kita orang berlatar bisnis, kita melihat hutannya, wah ini kalau dijadiin uang berapa miliar nih Pak? Udahlah Bapak kan punya 20 hektare. Gimana kalau 10-nya kita jual misalnya? Tidak begitu. Makna-makna kaya buat mereka apa? Kalau misalnya hutannya terjaga ya sudah, kita harus sependapat dengan mereka. Jadi ini menghadapi bonus demografi di 2045. Adik-adik nanti di 2045 sudah jadi manager semua levelnya. Harus kita ingat bahwa literasi itu harus mendukung kontekstualitas lokal. Memang pendidikan kontekstual itu kunci. Jangan sampai program yang kita berikan malah mengajak mereka untuk pergi. Malah mengidolakan cara hidup kita. Padahal kita juga kan penuh masalah. Cara hidup kita belum tentu yang terbaik juga. Jadi itu intinya, pokoknya konteks itu harus membentuk pelajarannya, programnya. Bukan program membentuk konteks lokal yang sudah ada. Intinya seperti itu. Ini sudah selesai ya. Ini cuma memperlihatkan video di mana lokasi sekolah kita yang ada di Rimba. Setelah ini selesai, saya kembalikan ke Pak Henry. Itu sekolah kita tuh. Semoga bisa menangkap tadi saya agak cepat-cepat. Nah, ini sekolah kita. Jadi kalau masuk ke Rimba, kalau berjalan kaki sekitar 5 jam, ada yang sampai harus 4 hari berjalan di Rimba itu. Itu di Rimba Jambi ya. Di tempat lain berbeda lagi. Demikian presentasi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Buter atas materi yang disampaikan. Sangat menginspirasi ini. Luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari paparan tadi. Mudah-mudahan nanti ini banyak sekali pertanyaan yang akan muncul. Kalau boleh saya sedikit merangkum bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang mulia. Jadi harus niatnya betul. Harus niatnya tepat ya Bu ya. Kalau ingin berkontribusi masyarakat, maka curahkan seluruh perhatian dan pikiran kita untuk masyarakat tersebut. Bukan hanya karena kita punya waktu luang, atau ingin terlihat keren barangkali begitu ya Bu. Ya, yang harus rendah hati. Yang harus rendah hati. Nah yang kedua itu adalah skill. Kita harus punya skill untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat tersebut. Yang bisa saya catat di sini adalah kemampuan kita untuk beradaptasi. Memahami dan menghargai perbedaan. Itu merupakan salah satu kunci. Kemudian literasi harus bermanfaat untuk kehidupan masyarakat tersebut. Kalau tadi contohnya menghindarkan mereka dari setan bermata runcing ya. Nah kemudian literasi itu harus kontekstual yang berpihak. Jadi kita harus punya kemampuan untuk memahami konteks. Jadi kita harus datang dengan attitude yang tepat. Datang dengan humble. Sebagai pembelajar untuk memahami kebenaran dan manfaat menurut versi lokal. Kemudian kita selalu melibatkan berbagai pihak yang ada di area tersebut. Ini luar biasa Bu Butet. Suatu yang sangat penting untuk kita pahami. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk mahasiswa kita. Nanti ketika memasuki dunia kerja. Atau mungkin pada saat mereka ingin berkontribusi pada masyarakat mereka. Baik. Kita punya waktu cukup banyak ini. Ada lebih kurang 30 menit. Untuk peserta yang ingin bertanya. Silahkan. Ini sudah ada yang di chat juga ini Bu. Dan ada yang sudah raise hand. Saya bacakan dulu yang di chat ya Bu. Yang pertama dari Sri Dewi Lestari. 105.15.025. Sangat menginspirasi Bu sharingnya ingin bertanya. Mengenai kesehatan penduduk pedalaman yang notabene mengkonsumsi makanan dari alam. Apakah kemungkinan terpapar penyakitnya lebih rendah dibandingkan penduduk kota. Oke. Selain itu selama Ibu tinggal di pedalaman pernahkah melihat penduduk yang terjangkit penyakit yang Ibu tidak ketahui. Terima kasih banyak Bu. Ya udah ya. Jadi memang semakin besar hubungan mereka, interaksi mereka dengan dunia luar, semakin besar mereka terpapar penyakit yang mereka tidak pernah temui ya. Jadi itu makin banyak sebetulnya sekarang makin mengancam buat orang rimba. Dulu nggak pernah ada demam berdarah, nggak pernah muntaber, TBC. Itu sekarang mulai ada gitu. Hepatitis. Jadi makin rendah kemungkinan mereka bisa melawan. Karena orang rimba ini tidak melakukan vaksin. Dia tidak mau imunisasi. Kan imunisasi diberikan pada anak biasanya di bawah 5 tahun ya. Nah anak di bawah 5 tahun itu pantang memakan atau menerima pengaruh apapun dari luar. Karena menurut mereka harus dijarga kemurniannya. Mereka juga berprinsip anak di bawah 5 tahun itu masih setengah manusia setengah dewa gitu. Jadi tidak boleh di... Jadi berangsur-angsur menjadi manusia yang utuh di bumi itu setelah 5 tahunan usianya. Jadi susah, nggak bisa vaksin gitu. Makanya kematian anak di bawah 5 tahun itu tinggi sekali. Kelahiran juga tinggi memang. Terpapar penyakit dari luar itu sering. Tapi mereka juga sudah mulai belajar sekarang ada kader kesehatan. Jadi kalau ada yang sakit, bisa mengakses puskesmas. Mereka belajar juga pencegahan demam berdarah itu bagaimana. Ciri-ciri kena demam berdarah seperti apa. Pertolongan P3K muntaber itu seperti apa. Dia sudah mulai pelajarin ya. Jadi sebenarnya suatu masyarakat yang tadinya mandiri semakin berinteraksi dengan global lah gitu ya. Semakin rentan sebetulnya. Ya. Demikian Pak Endri. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan itu menjawab ya dari Sri Dewi Lestari. Kita gantian sekarang yang raise hand. Boleh menyampaikan pertanyaannya siapa yang duluan? Boleh di unmute dulu. Boleh saya izin bertanya Pak? Ya silahkan. Arief ya. Oke silahkan Arief. Tempatannya. Saya ingin bertanya Bu. Saya penasaran. Ketika dulu Ibu memulai menjalankan sekolah rumba. Apakah ada kekhawatiran seperti nanti di hutan bagaimana tinggalnya? Bagaimana kalau datang malah dibunuh. Terus setelah kebalik dari hutan. Nanti gimana bisa hidup lagi di kota? Apakah ada kekhawatiran seperti itu? Iya. Dan jika ada gimana sih Bu mengatasinya? Karena kadang kita sebagai mahasiswa aja kayak Oh setelah lulus mau ngapain? Kadang masih bikin bingung hidup gitu Bu. Iya ya. Bisa. Saya kebetulan sebelum kerimba 9 tahun. Sebelum kerimba sejak SMA kelas 3 Saya selalu hampir tiap minggu selalu melakukan kegiatan outdoor ya. Saya suka manjat gunung, manjat tebing, caving. Pokoknya kayak di Bandung udah diubuk-ubuk semua. Ya di seluruh Indonesia saya juga sudah ke Himalaya. Memang suka gitu. Jadi kalau tantangan secara alam saya tidak khawatir ya. Waktu di rimba disuruh jauh ya gak apa-apa saya bisa bikin rumah sendiri kok. Dengan parang dalam berapa menit gitu ya. 20 menit misalnya. Yang saya takut, saya lebih takut berada di terminal kebun kelapa misalnya. Lebih angker buat saya gitu. Jadi versi comfort zone atau versi normalnya setiap orang kan beda-beda. Buat saya normal kalau orang misalnya dikejar beruang atau diserang harimau. Itu buat saya lebih normal daripada ada orang diperkosa, dibunuh. Itu buat saya lebih gak normal dan lebih takut gitu saya tuh. Saya lebih takut di kota. Nah, waktu ke rimba saya tidak khawatir kalau soal bagaimana mempertahankan hidup ya. Tapi kalau soal bagaimana memahami mereka, itu yang saya takut. Karena saya gak tahu, gak paham budayanya gimana. Gak tahu bagaimana caranya berteman kepada mereka gitu. Jadi saya praktekan semua ilmu antropologi pun gak bisa gitu. Sampai ada waktu di mana saya sudah menyerah kalah. Oke, saya gak pakai teori apa-apa, gak pakai pendekatan apa-apa. Udah pasrah aja deh. Tapi malah saya kayak dikasih kesempatan sama mereka. Kamu sebetulnya mau apa, Bu? Kami tidak percaya ada orang datang ke rimba mau nolong. Karena pasti ada udang di balik batu. Jadi saya harus kiptakan sendiri. Oh, saya sebetulnya mau belajar cara bikin jerat. Binatang itu gimana? Saya ingin belajar. Imbalannya apa? Kamu mau apa? Mereka waktu itu gengsi mau bilang baca tulis. Mereka bilang mau pencaksilat. Karena mereka dengar ada pencaksilat di desa. Ibu bisa gak? Saya bilang aja bisa. Padahal saya gak bisa. Asal-asalan aja. Cuman saya dulu belajar karate sedikit. Ya udah saya kombinasiin gitu-gitu sambil kayak nari-nari. Jadi saya belajar masang jerat. Mereka belajar pencaksilat seperti itu pendekatannya. Jadi gak ada untuk khawatir ya. Dan khawatir kembali ke kota itu ada. Jadi setiap kali saya di rimba. Saya dulu pulang setiap Natalan. Kadang-kadang cuti di tengah-tengah ya. Kalau misalnya ulang tahun ibu saya atau apa. Setiap saya ke kota itu mata saya sakit. Setiap keluar dari hutan matahari terlalu terang. Mata saya sakit. Apalagi kalau tiba di Jakarta malam-malam yang lampu gedung nyala semua. Itu benar-benar kepala saya pusing. Saya tidak bisa tidur di tempat tidur. Harus di lantai. Karena kalau tempat tidurnya lembut punggung saya sakit. Dan macam-macam lagi ya. Terus yang saya suka juga. Kalau saya lama di rimba. Saya kan produk kota. Saya banyak kangen ya. Saya kangen Batagor di Singpang Dagot. Saya selalu kangen. Jadi sering kalau saya pulang ke Jakarta itu ke Bandung dulu gitu. Nyari-nyari makanan. Nah yang saya suka khawatir itu itu. Saya suka takut ya sama orang kota kok. Orang kota bisa ya. Misalnya punya mobil banyak tapi di depannya ada yang nggak punya rumah. Dia nggak punya kayak gitu. Jadi bikin saya jadi suka takut sama kehidupan kota. Yang sangat keras ya. Lebih takut balik ke kota. Kalau balik ke rimba nggak. Kalau orang yang bilang hukum rimba. Buat saya di rimba itu lebih masuk akal gitu. Kejadian-kejadian yang ada di sana. Adat-adatnya juga lebih arif dan lebih sustainable. Kayak gitu sih Arief. Itu menjawab nggak ya? Kamu masih nggak tahu mau ngapain setelah lulus. Banyak-banyaklah ke daerah Arief. Mumpung masih muda. Oke. Terima kasih banyak. Nanti setelah lockdown. Ya terima kasih Arief. Mudah-mudahan menjawab dan menginspirasi ya. Jadi makin lebih membuka view untuk kemana nih setelah lulus atau pada saat kuliah. Kita kembali ke chat lagi nih Bu Butet. Ada pertanyaan. Bagaimana pandangan masyarakat ada tentang saudaranya yang keluar dari hutan dan bekerja di kota? Ya. Oh itu betul-betul membuat mereka suatu kebodohan buat mereka. Jadi orang rimba ini beberapa murid saya kan saya sering bawa ya. Ke Jakarta belajar atau mereka yang mengajar gitu. Mereka juga sudah banyak ikut kursus-kursus, ikut kursus film, ikut kursus macam-macam deh. Dan setiap kali mereka melakukan itu semakin banyak pengalaman mereka di luar rimba, semakin kuat identitas kerimbaannya gitu. Mereka sering bilang sama saya, bangga menjadi orang rimba sebetulnya suatu keberuntungan. Karena kita punya tanah yang luas, adat yang kuat, dan apa namanya, sosial kapital. Tahu ya, sosial kapital. Jadi hubungan kuat satu sama lain secara sosial bukan karena aku minjam uangmu. Bukan, tapi ada saling ketergantungan. Itu tidak ada di kota menurut mereka. Jadi mereka merasa beruntung menjadi orang rimba. Mereka tuh kalau saya ajak makan di pinggir jalan, saya makan, mereka melihat ada pengemis, mereka nggak bisa makan. Mereka bilang, ibu kamu nggak sopan, kamu makan, ada orang yang kelaparan. Jadi mereka melihat orang di kota itu kejam gitu. Dan mereka nggak pernah menghakimi. Mereka cuma bilang, ya saya untuk seorang seperti saya nggak cocok, tinggal di kota nggak akan kuat. Karena harus saing-saingan gitu. Dan semuanya individual gitu ya. Di rimba kan nggak ada istilah volunteer, karena nggak usah disuruh volunteer pasti udah saling bantu. Dan nggak ada istilah miskin. Ini satu lagi. Istilah miskin itu diperkenalkan oleh LSM, oleh pemerintah 40 tahun yang lalu. Karena sebagai masyarakat adat semuanya kan saling membantu. Jadi nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya gitu. Jadi istilah miskin itu diperkenalkan ketika sistem kepemilikan individual diperkenalkan kepada mereka. Oh ada uang, sehingga sekekayaan seseorang bisa dinilai dengan angka. Jadi kita bisa tahu yang ini lebih miskin, yang ini lebih kaya. Nah itu bahaya sebetulnya kalau mereka belum siap ya. Belum siap dengan secara mental untuk hidup individualis. Jadi mereka melihat banyak orang yang keluar dari rimba. Jadi di Jambi itu ada 3500 orang tinggal di dalam hutan. Ada sekitar 1200 orang luntang-lantung di sepanjang jalan lintas Sumatera karena hutannya udah nggak ada. Jadi mereka kerjanya minta-minta uang atau makanan kepada orang yang lewat. Dan mereka tidak bisa kembali lagi ke hutan karena hutannya biasanya sudah dijual ke orang. Dan itu jadi pelajaran penting yang di hutan tidak pernah mau lagi gagal seperti itu. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Zeniat tadi ya. Mudah-mudahan terjawab oleh Bu Butet. Silahkan berikutnya yang mau raise hand, mau menyampaikan langsung pertanyaannya ke Bu Butet. Saya, Pak. Siapa? Ini Risa ya? Atau Elis? Saya, Pak. Oke. Kita berikan kesempatan pertama untuk Risa dulu. Nanti berikutnya Elis ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Bu Butet. Saya ingin bertanya. Mungkin tadi di presentasi Ibu belum menyampaikan karena sih Ibu sangat bersemangat gitu buat mengajari orang-orang yang ada di Rimba gitu, Bu. Mungkin dari alasan Ibu bisa menginspirasi kita gitu, Bu. Buat lebih bermanfaat buat bersama. Saya kebetulan, saya merasa beruntung ya karena ini adalah cita-cita masa kecil saya. Dari kecil saya selalu bermimpi bisa berada di tengah hutan, alam bebas. Saya itu suka baca buku Lima Sekawan, Asterik, Tintin, kayak gitu-gitu. Karena waktu kecil sebetulnya saya sangat dikungkung oleh ayah saya. Saya nggak boleh ikut pramuka. Ke rumah teman nggak boleh. Hanya teman yang ke rumah. Kalau ke rumah teman, bapak saya ikut. Dia sangat takut gitu. Dia bilang, kamu harus nurut bapak sampai kamu tamat SMA, baru kamu boleh itu ikut pramuka, itu ikut kelompok Elimera Maja, apapun ekskul nggak boleh. Dia sangat takut, nggak tahu kenapa. Karena saya satu-satunya perempuan ya. Adik saya, laki-laki semua, terserah. Jadi lucu gitu. Jadi itu menjadi pelampiasan buat saya untuk ke buku. Saya sudah bikin perpustakaan umur 9 tahun. Kebanyakan bukunya petualangan, dongeng, kayak gitu. Saya sewakan uangnya buat beli buku lagi. Sangat terinspirasi. Jadi sejak kecil itu ada perasaan setiap melihat hutan, ada perasaan yang ganjil, yang saya ingin cari. Nah ketika saya lakukan itu, awalnya di 3 SMA, saya naik Gunung Ciremai di Cirebon, itu perasaan itu tuh seperti, oh ini, yang aku selalu kayak ada, kayak ada apa sih bayangan di kepala selalu gitu. Nah apalagi ketika ke Rimba, saya melihat hutan yang penuh masalah seperti itu ya. Dan saya merasa, oh mungkin saya bisa bermanfaat. Itu kayak jadi, ini yang, this is where I belong gitu. Kayaknya ini aku match gitu. Atau mungkin kalau kita suka ngehayal-nggehayal, oh mungkin my previous life di kehidupan aku sebelumnya memang aku orang Rimba. Jadi suka kayak gitu. Kayak udah kena lama, kayak The Javu gitu ya. Kayak ini perasaan-perasaan yang dulu sudah pernah kualami gitu. Dan mungkin kalau memang benar istilah orang passion ya. Passion itu kan sebetulnya artinya suffering ya, suffering. Jadi kalau kita punya passion itu, aku bersedia, suffer untuk itu. Dan kalau aku tidak melakukannya, aku justru lebih tersiksa gitu. Jadi sering sekali selama di Rimba tuh, kan di Rimba tuh rutinitasku 3 minggu di dalam hutan, 1 minggu di kota kabupaten. Untuk workshop, untuk belanja, untuk telepon orang tua. Terus sering sekali teman-temanku semua nelpon Ted, gue udah punya mobil, udah nikah, kamu kapan gitu. Mamaku juga, Bu Ted, pekerjaan dan hobi itu berbeda. Jangan disatukan. Kamu sudah 2 tahun sudah cukup hobi, sekarang waktunya bekerja. Jadi saya sedih kenapa hobi tidak bisa jadi pekerjaan. Jadi ada pikiran, aku harus membuktikan ya. Tapi setiap kali ibu saya bilang, Ted ini ada lowongan, coba dong. At least kamu coba. Jadi saya coba sambil berharap nggak diterima gitu ya. Segelisah. Kalau mau tidur tuh mikir, aduh gimana ya kalau aku disuruh pulang. Selalu bilang sama ibu saya, ya bulan depan berhenti kontrak, berhenti kontrak dan pulang ke Jakarta. Tapi setiap malam nggak bisa tidur, kalau janji membayangkan cara hidup yang tidak seperti ini. Karena buat aku, ya normal tuh kayak gini. Memang kayak gini gitu. Saya sering suka diledekin orang, pengen jadi Indiana Jones. Karena saya dulu melihat Indiana Jones, saya bilang sama bapak saya, saya mau jadi kayak dia, profesor, tapi suka berpetualang kayak gitu. Itu bohongan, kata bapak saya. Saya ntar jadi yang beneran. Suka kayak gitu ya. Jadi, saya nggak selalu percaya bahwa lingkungan atau aktor genetik mempengaruhi cita-cita kita atau passion kita. Karena saya dikungkung dari kecil. Orang tua saya nggak ada yang berpetualang kemana-mana. Lingkungan saya juga tidak mendukung itu. Tetapi, saya punya impi sendiri gitu. Yang saya kejar. Jadi, menurut saya, anak-anak nggak usah bilang orang tua melarang atau saya nggak punya kemampuan ini itu. Ya, kita semua punya rimba masing-masing ya. Nggak harus kuat atau apa. Orang bilang saya berani. Saya nggak berani kalau disuruh ke Pulau Gadung gitu. Terminal. Saya nggak berani kalau disuruh kerja di kantor berhasil dan duduk melulu gitu. Pasti saya akan ketakutan. Karena itu bukan normalnya saya. Bukan rimbanya saya. Jadi, kalau ditanya, kenapa aku semangat? Ya, memang sepertinya rimba memilih saya. Bukan saya yang memilih rimba ya. Udah, kayak mur sama skrup. Memang lebih berguna. Saya nggak punya banyak skill. Karena, dari kecil nggak pernah pramuka, nggak pernah apa. Tapi, begitu kuatnya passion saya. Jadi, saya belajar. Saya pelajarin semua. Saya belajar naik motor, trail. Nggak pernah bisa naik motor. Saya belajar di sana. Saya belajar menggunakan pisau komando. Saya belajar kompas, segala macam. Saya pelajari demi melengkapi passion saya itu. Jadi, kalau punya apa yang kuat, nah, hajar aja. Apapun, karena profesi apapun, baik ya. Nggak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Yang penting, bermanfaat. seperti itu. Itu sih kayaknya, Risa. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Risa. Terima kasih, Risa. Atas pertanyaannya. Ini kebetulan, Bu Butet ada satu yang di chat. Kelihatannya mirip pertanyaannya yang ditanyakan oleh Risa. Apa yang memotivasi Ibu Butet untuk bisa survive di Rimba dalam waktu yang cukup lama? Oh, iya, iya. Ya, oke. Mudah-mudahan Adinda sudah terjawab juga tadi dari penjelasan dari Ibu Butet. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari chatting juga. Dari Aurelio Deandra. Izin bertanya, kira-kira selama tinggal di pedalaman, apakah ada satu atau dua cerita rakyat yang kemungkinan besar belum pernah kita dengar, Bu? Kira-kira boleh diceritakan nggak secara singkat ini? Banyak sih ya. Silahkan, Ibu Butet. Misalnya, mereka asal-usul manusia. Misalnya, kita kan punya Adam dan Hawa dari kitab suci kita. Mereka juga punya sendiri. Mereka percaya mereka lahir dari, timbul dari buah kelumpang. Jadi buah kelumpang itu semacam labu. Nah, buah kelumpang itu dulu keluar dari dalamnya putri selarik pinang. Nah, kemudian mereka ada dua orang dan karena tidak ada siapa-siapa di bumi, mereka berdua menikah. Tapi mereka menikahnya membuat peraturannya sendiri seperti kayak kepercayaan sendiri. Mereka membuat benang dan keduanya harus berjalan dari dua sisi. Dan mereka bilang kepada Tuhan lah ya istilahnya, Tuhan kalau kami bertemu artinya kami boleh menikah. karena cuma dua manusia itu di dunia waktu itu. Mereka kemudian menikah, terus kemudian punya anak, empat anak ini. Kemudian saling menikah lagi seperti itu lagi dan punya perjanjian. Yang sepasang di rimba, yang sepasang lagi di luar rimba. Dan mereka punya perjanjiannya. Panjang sih ceritanya, tapi intinya mereka punya perjanjian untuk saling menghormati, respek, dan saling membantu. Makanya orang rimba suka menjual kebutuhan-kebutuhan tertentu. Itu diupetikan untuk orang luar, terutama yang di sekitar hutan ya. Kayak jernang rotan, buah-buah getah jernang, getah rotan, terus kayu-kayuannya. Dan perjanjian yang uniknya itu adalah kepercayaannya. Jadi orang rimba itu tidak memakan hewan-hewan yang dipelihara. Dan telur, keju, susu itu enggak. Jadi ayam, segala macam, bahkan beruang pun kalau dipelihara, mereka tidak boleh makan. Itu pantang. Sementara orang di luar yang kebetulan muslim kan terbalik. Tidak makan ular, tidak makan babi. Jadi mereka jadi bertolak belakang. Ini sih sayangnya tujuannya untuk kekeimbangan alam ya. Tapi kesini-kesini jadi kelihatan berbeda. Kadang-kadang itu jadi masalah. Saling mengejek gitu. Tapi sebetulnya sejarahnya itu justru menunjukkan mereka bersaudara. Ini juga bisa jadi cermin sih buat kita bahwa mungkin perbedaan kita semua itu tadinya diciptakan untuk keseimbangan alam. Itu salah satunya Aurelio. Nanti kalau cerita dua kebanyakan. Betul. Mudah-mudahan Aurelio sudah bisa terpancing nih untuk nanti mencari sendiri cerita-cerita rakyatnya ya. Terima kasih. Nah ini kita berikan kesempatan ke Elis yang tadi ingin bertanya. Silahkan Elis. Ya. Terima kasih Bapak Hendri atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu. Nama saya Elis Augustiana. Selamat pagi. Jadi saya sangat terkesan gitu ya mendengar cerita Ibu. Tadi Masya Allah luar biasa gitu. Menurut saya itu suatu cerita yang saya benar-benar baru dapat real dari arah sumbernya gitu. Karena saya termasuk suka nontonin video-video tentang orang-orang di Rimba itu bagaimana gitu. Jadi yang saya dapatkan itu mereka sangat menolak orang luar gitu. Jadi ketika waktu itu saya lihat ada suku di India. Jadi ketika ada orang-orang yang datang mereka tuh bahkan ditombak gitu sama orang-orang rimbanya. Dan itu menurut saya kayak wow memangnya semengerikan itu kah gitu kan. Ketika kita mau menjalin hubungan gitu dengan mereka. Nah dari sini mungkin pertanyaan saya apakah memang seperti itu faktanya atau sebenarnya mereka tetap welcome gitu Bu. Sama orang dari luar cuman mereka membatasi atau bagaimana gitu Bu. Tapi Elis nanya untuk orang Rimba aja apa semua masyarakat adat? Mungkin orang Rimba nya sih Bu. Orang Rimba ya. Jadi nanti kalau Elis mau baca banyak tentang orang Rimba baca buku saya bisa cari di Gramedia atau kontak saya. Namanya Fokola Rimba ya menjelaskan banyak keseharian mereka. Jadi kita harus ya ini kembali lagi ke konteks mereka. Kita harus tahu ya kenapa masyarakat di Asmat itu ada kanibalisme. Nah orang Rimba juga punya mekanisme itu. Karena begini orang Rimba dan orang luar kan punya sistem hukum yang berbeda. Bukan kayak kita ya RTRW tamu 24 jam lapor kan udah jelas aturan dimana-mana. Nah orang Rimba kan takut orang luar itu sistemnya mau gak menaati kita. Ternyata gak mau menaati makanya dilempar tombak gitu. Kita juga pernah dulu jadi kalau ada orang datang di Rimba itu harus namanya besa salungon. Besa salungon itu teriak dari jarak sekitar 100 meter. Woi sekencang mungkin. Nah nanti kalau mereka sudah nyaut mereka akan bertanya. Bunga Ron atau Becenenggo kamu itu sehat atau sakit? Karena senjata yang paling bikin takut mereka itu penyakit. Kita datang gitu ya dengan segala, dengan corona misalnya. Daripada kamu bawa pestol dia lebih takut sama penyakit. Karena mereka pertahanan tubuhnya terhadap penyakit baru itu sangat lemah. Sering sekali meninggal sekali banyak karena muntaber. Bunga Ron atau Becenenggo. Kalau kita sakit, ini dia nih orang Rimba sudah punya social distance dari ratusan tahun yang lalu. Kalau orang baru datang dari luar, bahkan orang Rimba baru ke desa beli barang di pasar, balik ke Rimba itu harus diisolasi dua hari. Dua tiga hari diisolasi dan jalan yang dia lewati tidak boleh dilewati orang. Orang Rimba yang ada di dalam selama dua tiga hari dilihat ada nggak simptom bakal demam, atau garuk-garuk, atau bersin gitu ya. Kalau ada, dia segera disuruh ke hilir sungai. Karena mereka percaya penyakit itu mengalirnya ke hilir. Jadi semua yang lain dihulu. Itu sebetulnya mekanisme untuk melindungi diri. Takut penyakit, takut diambil wanitanya. Orang Rimba sangat melindungi perempuannya. Mereka takut perempuannya diculik, kayak gitu. Itu mekanisme setiap masyarakat ada. Makanya misalnya di Dayak ada pengayauan, kepala gitu ya. Dan sistem proteksi mereka juga tergantung budayanya. Dan kadang-kadang kalau saya perhatikan ya, ini analisa personal saya. Kalau satu kelompok itu ada misalnya semacam budaya yang keras, misalnya ada semacam drugnya, atau alkohol, atau apa yang membangkitkan emosi, itu biasanya lebih keras juga orangnya. Nah, orang Rimba tidak mengenal apapun alkohol atau apa. Mereka cuma tembakau. Mereka punya tembakau lokal juga. Makanya mereka sangat lemah ya. Sangat penakut gitu. Jadi kalau ada masalah, mereka cenderung lari daripada menghadapi. Itu yang saya tahu sih, Alice. Jadi kalau kita mau datang ke satu lokasi baru, kita harus tahu adatnya dulu. Kalau enggak, ya datang dari jauh, kita menyerah. Seperti gimana sih kalau kita lewat, terus didatengin anjing, ya kita nyerah gitu kan. Tinggal sambil kita menatap mata itu anjing, ya. Ini berlaku juga untuk ular yang saya pelajari. Ketemu kobra, tatap mata itu kobra, bicara sama dia. Saya tidak akan menyakitimu. Itu yang saya lakukan kalau mengunjungi komunitas-komunitas di seluruh dunia ya. Cuma Himalaya. Seluruh Indonesia datang dan saya menaklukkan diri gitu. Apa, saya enggak bermaksud. Saya enggak bermaksud. Kayak di Sumba tuh ada datang ke satu lokasi, dia langsung ambil ayam, stop kamu di situ. Dia ambil ayam, dibuka empedunya. Kalau kotor, dia bilang, maksud saya kotor, saya harus pulang lagi. Jadi itu ya saya ikutin mekanisme mereka. Ya untungnya enggak tahu gimana. Katanya, oh ini hati ayamnya, pemuda ayamnya bersih. Berarti kamu hatinya bersih. Boleh masuk ke kampung kami. Kayak gitu. Jadi itu sih, Elis. Ya Bu, berarti... Terima kasih Bu. Berarti untuk mengunjungi kayak gitu, kita harus paham dulu gitu ya. Mungkin dari daerah-daerah sekitarnya, mungkin mereka juga punya pengetahuan gimana sih cara berkunjung yang baik ke daerah. Betul. Di sekitarnya kan pasti ada interaksi kan. Kadang jual apa, kasih apa. Kita tanya. Mereka tuh pasti akan bilang kalau ke orang rima, kamu jangan ngomong sama perempuannya, kalau kita laki-laki ya. Karena kalau ngomong sama perempuannya, laki-laki ngomong sama perempuan, itu akan langsung didenda. Langsung kita dihukum kayak gitu misalnya. Jangan memotret anak kecil, atau jangan memuji yang baik ke anak kecil. Kalau orang rima gitu. Kalau ke anak kecil kita justru ngomong sebaliknya, kamu kok kurus, jelek gitu. Jadi kita mendoakan sebaliknya. Kalau kita bilang, kamu cantik, gemuk, itu katanya yang terjadi akan yang sebaliknya. Jadi itu harus diketahuin dari yang sekitarnya. Atau siapapun yang pernah kesana gitu. Baik Ibu. Jadi tadi penjelasan Ibu membuka paradigma saya gitu, bahwa sebenarnya mereka tidak sekejam itu gitu ya. Makanya harus dipahami konteksnya. Mereka melakukan itu tuh sistem proteksi diri ya. Makanya kita juga pasti punya lah di Indonesia, gimana supaya orang asing gak sembarangan misalnya. Kalau orang asing datang ke sini terus pakai bikini jalan-jalan, karena di negaranya kalau panas begitu kan kita juga bilang, eh kamu gak menghormati saya. Kita usir gitu misalnya. Karena akan membuat kegoncangan misalnya. Kan sama kayak gitu. Ya baik Ibu, terima kasih Ibu. Selamat jalan-jalan Elis. Ya baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Elis. Bu Butet, ini banyak sekali pertanyaan yang muncul di chat. Saya lihat ada 20 lebih. Karena waktunya kita sudah hampir habis. Saya mungkin bacakan satu pertanyaan saja. Kemudian nanti saya kembalikan ke MC. Ini pertanyaan dari Matthew Bima, 182 17 026. Banyak sekali anak-anak yang tumbuh di kota sekarang ini dan mulai melupakan keberagaman. Sehingga banyak sekali masalah rasisme yang muncul di negara-negara besar. Bagaimana cara Ibu biar mengajarkan keberagaman tersebut seperti anak-anak rimba kepada masyarakat yang di negaranya sudah sedikit masyarakat adatnya? Seperti itu. Bisa diletakkan Bu ya? Ya, intinya sih begini Pak ya. Pendidikan kita kan mengopi ke barat. Ya, karena kita mengejar ketertinggalan katanya. Menurut saya, kalau saya tidak setuju dengan itu. Menurut saya Indonesia bisa kuat kalau jadi dirinya sendiri gitu. Dan dirinya sendiri itu justru kebudayaan kita itu adalah kekuatan. Dan keragaman geografis kita itu kekuatan. Kalau kita mau ngopi-ngopi negara lain yang budayanya udah homogen dan geografisnya juga udah nggak punya hutan, nggak punya biodiversity, ya tentulah mereka harus menguatkan teknologi. Karena satu-satunya di situ kekuatan mereka. Kenapa kita nggak seperti diri kita sendiri dulu gitu. Jadinya menurut saya kenapa kita tidak kurang menghargai keberagaman? Salah satunya adalah karena kurikulum kita yang seragam. Dan makna maju dan makna bahagia kita yang kita seragamkan. Bahwa kesuksesan diukur dari APBN, PAD, atau pendapatan per kapita gitu ya. Nah itu jadi menyeragamkan semua manusia. Jadi kita tidak bisa melihat orang yang berbeda dengan kita itu istimewa gitu. Terus juga sistem ranking di kelas. Menurut saya itu juga menunjukkan akan melemahkan kemampuan toleransi kita. Karena kita akan berpikir, kan sikut-sikutan menuju nomor satu. Jadi kita melihat ini nomor satu dan saya nomor empat puluh, sebagai manusia saya nggak keren gitu. Jadi harusnya menurut saya nih ya, kalau di TK sayangnya, kayak anak saya juga di sini TK, semua anak itu juara. Kenapa itu nggak diteruskan sampai SMA gitu. Anak saya juara karena sering membujuk temannya yang menangis. Jadi dibilang paling toleran, bukan toleran, paling setiakawan misalnya. Nanti kapan lagi anak saya dapat penghargaan karena melihat gambar bisa menciptakan cerita-cerita, kayak gitu. Jadi semuanya juara gitu. Ada yang juara memang pintar berhitung. Nah, kenapa kita nggak dibikin seperti itu? Dengan memeragamkan kecakapan dianggap bahwa semua kecakapan itu istimewa, tidak hanya sains, ya. Sehingga yang pintar nyanyi nggak pintar matematika jadi sedih gitu. Nah, itu dengan memeragamkan kecakapan dan penghargaan terhadap keberagaman, sejak di kelas, sejak dini, dan sejak di keluarga, nah, itulah yang bisa kita lakukan menurut saya, Pak. Jadi, kita bilang kita menghargai keberagaman, tapi misalnya di rumah anak kita ngomong, kok, apa, aku senang makan singkong. Ya, singkong makanan orang kampung, jangan. Nah, itu udah mengajarkan intoleransi sebetulnya. Walaupun cuma bercanda dan kita melihat singkong itu rendah, nantinya kita jadi melihat orang pemakan singkong itu lebih rendah dari saya. Nah, kayak gitu sih, Pak. Cara berpakaian segala macam ini. Wah, luar biasa nih, Bu Butet. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Dari paparan, dari diskusi yang tadi sudah disampaikan oleh para mahasiswa kita, pertanyaannya luar biasa, ya. Ya, bagus-bagus. Bagus-bagus, dan jawabannya juga sangat menginspirasi. Sayangnya, waktu kita sudah habis, Bu Butet. Masih banyak pertanyaan, barangkali yang bisa disarankan, segera ke toko buku, baca bukunya, Bu Butet. Ada filmnya juga, dan mungkin ada kesempatan lain, nanti kita bisa bertemu kembali. Ya, saya boleh dikasih copy pertanyaan yang belum terjawab nggak, Pak? Baik, baik, Bu Butet. Mbak Alvin, ya. Terus kalau ada yang benar-benar penasaran, inbox saya aja pertanyaannya di Facebook, atau di Instagram saya, atau Twitter. Nanti saya coba jawab. Janji. Wah, luar biasa. Jadi udah dibuka tuh channelnya. Baik, ini akhir dari tugas saya, Bu Butet, untuk memandu acara ini. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi atas kesempatan yang diberikan memanfaatkan materi yang luar biasa kepada mahasiswa kita dan juga untuk saya sendiri. Saya kembalikan acaranya ke Mbak Alvi sebagai pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Henry. Sampai jumpa. Dengan demikian, Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.